Saya mau ketemu sama Pak Anies Pahok, itu kapan jadinya? Sedang di-arrange ya. Kalau Pak Ahok, saya minta maaf ya. Bukan nggak perlu pertunan, setiap hari pasti WA. Pasti dia ini. Tapi artinya ada forumnya, memang kita akan ketemu. Banyak Pak Ahok memberikan masukan kepada kita, apa yang mesti kita lakukan, apa yang harus kita lanjutkan. Begitu juga Pak Anies. Pak Anies, sudah kita coba mengatur waktu. Cuman mungkin memang dalam tanda kutip, Bang Anies yang terakhir. Sebelum kita, kita juga harus ketemu Pak PJ kan. Karena itu juga bagian Jakarta ini kan, sisanya dilanjutkan oleh Pak Heru kan sebagai PJ. Jadi memang ya, waktu masih panjang. Mau bahas apa Pak? Hah? Oh, mau bahas apa sih yang dulu permasalahan? Kenapa nggak selesai? Apa sih perkendala utamanya? Ya maaf, misalnya kita bicara JIS misalnya kan. Stadion bagus, tapi infrastruktur transportasinya belum selesai. Walaupun kita udah lihat tuh, tiang-tiang LRT udah ada kan. Memang perlu percepatan. Nah itu jangan lupa, LRT yang akan menuju JIS itu kan proyek dari PUPR. Nah itu makanya kita harmonisasi dengan pemerintah pusat. Gimana percepatan untuk JIS itu, stadion selesai, kemudian infrastruktur trafiknya juga bisa selesai. Gimana kalau di Jakarta Barat kan sebenarnya memang daerah yang rawan banjir juga Pak? Betul, artinya begini. Kemarin kan saya juga melihat banjir kanal timur, segala macem. Salah satu bagian yang terbesar waktu pada waktu ini membangun banjir kanal timur ya. Dan juga ada banjir kanal barat, segala macem. Cuman kan itu tentu nggak bisa lepas daripada yang dibilang Jabodetepikunjur. Bayangin, Jakarta itu membangun waduk di Ciawi lho. Padahal itu wilayah di sana kan. Nah artinya itu kerjasama PUPR, APBD DKI, kemudian APBD Kabupaten Kota setempat. Jadi saya selalu mengatakan Jakarta nggak bisa menyelesaikan sendiri. Harus bersama-sama. Itulah kenapa ada undang-undang Jabodetepikunjur.